Halo semuanya, balik lagi di channel Iper Hobbies dan di video kali ini saya akan review perbedaan antara Hot Wheels regular dengan Hot Wheels premium seperti apa perbedaannya semuanya sudah sampai habis dan untuk teman-teman yang baru datang ke channel ini klik tombol subscribe nya ya terima kasih oke jadi ini ya guys contoh dari Hot Wheels regular dengan Hot Wheels premium ya, apa sih bedanya pertama, kalau untuk Hot Wheels regular itu kartunya seperti ini, biasa ya seperti yang kita sering ketemu di gantungan tuh modelnya kayak gini dan ini contohnya adalah Custom Datsune 240Z dari seri regular track stars biasanya untuk balap di veloknya ini di tipe rodanya cocok untuk di track balap terus ada seri-seri factory fresh jadi ini keluarkan tahun 2016 dan ini waktu tahun 2016 itu itu adalah satu casting yang baru ya guys dan ini adalah sama mobilnya Custom Datsune 240Z juga tapi dari seri Cars and Donut premium nampak bedaannya seperti apa yuk kita langsung buka aja si bypass regulernya guys biar kita sama-sama tahu bareng apa sih bedanya dari Hot Wheels premium dengan Hot Wheels regular nah, yang kiri ini adalah yang regular dan yang kanan adalah yang premium perbedaannya itu bisa dilihat dari cat kualitas setnya ya cat yang kiri ini yang premium itu warna catnya putih biasa dan kayak gini nih masih ada detail-detail yang kurang rapi dari pengerjaan catnya dan untuk yang premium itu catnya seperti ini putihnya beda kalau gak salah spekta flash atau apa gitu eh bukan saya lupa tapi dia lebih berkilau gitu ya ada efek dari catnya lebih bagus dan yang kedua untuk detailing ini sama-sama detailnya lampu depannya akan di warna putih jadi gak terlihat kelihatan dan yang kedua itu bisa dilihat dari belakang untuk detail lampu belakang karena ini model si castingan Epolos biasanya tamponnya itu dikasih ke detailing lampu di ice nah sama-sama punya detail yang lengkap di belakang tapi secara detailingnya itu lebih rapi yang premium dan disini juga ada detailing Fugus ya besar Fugus Fugus Z dan ini juga ada tapi lebih besar nah perbedaan yang selanjutnya kita berarti base untuk yang regular itu besi plastik untuk yang premium biasanya besi metal dan ini kabinnya copyright dari 2016 itu berarti dia riliskan dari 2016 terus yang regular itu made in Malaysia ya untuk yang premium itu made in Thailand ya guys terus yang selanjutnya adalah dari ban untuk yang regular dia pakai ban plastik untuk yang premium pakai ban karet nih perbedaannya ini pakai ban donat karet pakai ban plastik biasa nah terus gimana perbedaan antara hotflux yang tamponnya banyak dengan hotflux yang tamponnya banyak juga di seri premium saya akan ambil contoh ini ya si nursery AMG GT yang kemarin saya review dan ini ada salah satu contoh card dari si Mercedes yang premium ya dari seri open track nah biasanya kalau untuk premium disini ada tulisan nih hotflux premium terus ada seri hotflux carculture serinya open track disini ada metal-metal berarti dia bahan dari cashnya metal bodynya metal biasanya juga metal disini ada version to riders itu biasanya menunjukkan kalau baik kesini itu ada ban karet dan di belakang itu ada seri pilihan 5 varian dari seri open track itu ada mobilnya apa aja disini gitu guys nah untuk yang regular itu seperti ini yang premium biasa kita lihat detailnya ini kan udah ramai tampon ya sama-sama ramai tampon tapi kita lihat perbedaan detailnya untuk yang regular polos untuk yang premium itu detailnya ada dari logo sampai lampu ada ya itu banung juga sama ini bang karet ini bang plastik base PC metal dan plastik udah sama-sama made in Thailand untuk yang premium untuk yang regular kalian masih minimal aja dan untuk lampu belakang dikasih detailing lagi inilah bedanya antara hotlus premium dengan hotlus reguler tapi untuk soal harga gimana deh untuk soal harga secara detail yang regular itu biasanya 30 ribu digantungan terus untuk yang si premium ini biasanya itu 110 ribu digantungan harga retailnya tapi kalau kalian cari di online kita ada juga regular yang lebih mahal juga ada harga si premium ini contohnya kayak mobil-mobil hot item ya seri-seri JDM kayak Nissan Skyline yang harga premiumnya mahal harga regulernya juga mahal atau kayak ini misalnya si Nissan Skyline GTR itu dia pas keluar itu hot item banget sama si Mercedes-Benz 190X itu harga jualnya di atas 120 ribu tapi untuk yang Mercedes ini apalagi yang Audi itu ada hujan di bawah 100 ribu ada 80 ribu bahkan dan saya dapet yang Mercedes ini juga harganya 80 ribu gitu guys oke kurang lagi seperti itu perbedaan antara hotlus premium dengan hotlus reguler jadi kalian lebih suka yang mana nih koleksinya kalau saya jujur lebih suka koleksi yang detailingnya bagus meskipun dia regular atau meskipun dia trimnya bagas karena ada juga untuk bagas yang regular tapi punya detail yang bagus sahabat ini nih Audi RS6 Avan ini regular tapi dia punya detailingnya yang bagus di depannya ada detailing logo terus ada detailing platformnya juga lampu juga ada terus disini juga ada detailing chrome list chrome di fogline-nya di lampu belakang juga detail banget meskipun sampel sampingnya itu gak ada sama sekali tapi saya sukanya seperti ini jadi lebih keren meskipun regular tapi tampilannya bagus gitu jadi kalau menurut saya bedanya hotlus regular dengan premium itu balik lagi ke selera masing-masing temen-temen itu pengennya koleksinya mana nih tapi kalau saya akan masuk detail saya akan beli hotlus dengan detail yang bagus meskipun dia regular atau saya akan beli bagus regular dengan detail yang tidak bagus tapi dia masuk ke dalam kategori fokusan saya seperti ini ini kan masuk kategori fokusan saya jadi saya lengkapkan yang ini ada video yang berikutnya kalau kalian mau tahu variannya apa aja terus untuk yang premium saya akan cari yang memang barangnya itu saya suka dan harganya mungkin murah itu sih guys saya kurang lebih ya tapi cuma balik lagi kepada teman-teman suka palisinya seperti apa oke kurang lebih seperti itu pembahasan dengan kita hari ini sampai jumpa di video berikutnya buat yang belum subscribe kalian klik tombol subscribe-nya bantu saya ke teman-teman klik juga tombol like-nya buat yang gak suka buat ke teman-teman akhir kata dari saya salam dari eternal hobbies God bless and thank you guys selamat menikmati